Nah itu ya teman-teman ya, itu ada keren ya satu, kemudian ada alat untuk ngebur itu dua teman-teman ya Jumpa lagi dengan Om Bojana Pemesa Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan, semoga berada sehat Tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu, terima kasih Nah Pemirsa sekarang saya sudah ada di lokasi proyek jembatan Pandansimo, teman-teman Nah ini saya masih di JJLS-nya yang baru ya teman-teman ya Nah ini kita muter-muter, seperti itu ya Dulu masih sawah ini ya teman-teman ya Masih sawah ini dulu Nah sekarang sudah jadi jalan ini teman-teman ya Ini kalau lurus nanti sampai ke sungai Progo Kita akan jalan-jalan ke sana ya teman-teman ya Melihat-lihat ya Oke kita belok kiri Jadi ini proyek pembangunan jembatan Pandansimo Dari sisi klon Progo ya teman-teman ya Dari sisi klon Progo Jadi ini tempatnya di Trisik ya teman-teman ya Timurnya Trisik Kita akan jalan pelan-pelan ya Karena ini kebetulan jalannya rusak parah ya teman-teman ya Memang sedang digunakan untuk lalu lintas alat berat mungkin ya Atau juga truk-truk pengangkut tanah teman-teman Jadi ya maklum ya teman-teman ya Kita akan ke selatan sini Muter-muter ya teman-teman Nah itu kelihatan ya teman-teman ya Alat beratnya ya Oh di sana alat beratnya Itu Excavatornya ada 1 2, 3 ya teman-teman ya Excavatornya ada 3 Tapi di kejauhan teman-teman Kalau mendekat tidak boleh itu kayaknya Karena kiri-kanannya sawah yang becek Nah ini kalau mendekat harus lewat situ Tidak boleh tapi Karena itu area proyek ya Beda dengan kalau yang di Timur sungai Oh ini jalannya jadi rusak parah Jadi berlumpur ya Bukan rusak ya Oh ini teman-teman Seperti Tadi tanahnya melekuk-melekuk kayak gitu Jadi sudah tidak bisa Sudah tidak bisa masuk ya teman-teman ya Itu excavatornya banyak sekali Satu, dua, tiga, empat Sudah empat Kemudian borunya ada berapa itu Dua Kerennya satu Oke kita ke selatan teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Nah itu pekerjanya Banyak sekali teman-teman ya Bekerjanya banyak sekali Memang dikeroyok Ya itu ya teman-teman ya Sekarang sudah pembuatan pilar itu Sudah ada pilar-pilarnya Kita mendekat ke sana ya teman-teman ya Kemudian bisa ya Oke kita ke timur ya teman-teman ya Muter-muter ya Tapi seperti itu Teman-teman proyeknya Banyak sekali pekerjanya ya Oke kita jalan ke timur melalui tanggul itu teman-teman Jadi ini kalau lurus ya teman-teman ya Sampai ke Samudera India Atau Samudera Indonesia Atau Laut Selatan ya teman-teman ya Jadi banyak jalan alternatifnya itu Nah kalau ke kiri nanti sampai ke Suangan namanya teman-teman Suangan itu Tempat pertemuannya Antara sungai Progo dengan Samudera Atau Samudera Indonesia Atau Laut Selatan itu Jadi pertigaan ya teman-teman ya Pertigaan itu di Suangan itu teman-teman Jadi Di Suangan itu Gelombangnya malah tidak tinggi Karena terdorong Air dari arah utara teman-teman Nampaknya seperti itu ya Tapi bisa di Jadi apa Dilihat aja Karena Kata orang demikian ya teman-teman ya Makanya banyak orang mancing di Suangan itu Karena disitu banyak ikan Nah kita akan ke kiri ya teman-teman ya Melihat Proyek tadi Karena memang kalau Lewat Jalan yang tadi ya Kita tidak melihat teman-teman ya Kebetulan di pinggirnya Tidak ada jalan Kalau di pinggirnya ada jalan Kita bisa melihat ya Nah itu Nah Suangannya depan itu teman-teman ya Nah itu depan itu Kalau mau ke Suangan itu sini teman-teman Kekelihatan kegendangan airnya Oke kita akan ke Arah proyek pandan semua itu Dari dekat ya teman-teman Seperti apa Oh ini jalannya kayak gini Kita harus lewat yang mana ini Lewat yang tengah itu malah aman Kalau tidak dalam Jadi jalan ini jalan setapak teman-teman ya Jalannya orang ngarit ini Jadi kalau besok ada Jalan mungkin terpotong juga ya Jalan ini ya teman-teman Uh itu jalannya becek teman-teman Aduh Nampaknya kita tidak bisa ke sana Jalannya parah ya Kita bisa pelan-pelan teman-teman Kita lewat tengahnya ya Uh itu ditutup teman-teman ya Tidak boleh lewat ya Jadi kita hanya sampai disini aja Kita akan mendekat disitu Kalau kelihatan Jalannya ditutup Nah ini kelihatan dari sini teman-teman Tuh kelihatan ya teman-teman ya Nah itu ya teman-teman ya Itu ada Keren ya satu Kemudian ada alat untuk ngebur itu dua teman-teman ya Alat ngebur dua tapi yang satu cuma kelihatan Puncaknya itu Ketutup Pohon yang rimbun itu ya Nah itu melakukan pengeboran ya teman-teman ya Yang alat bur yang di depan Persis ini ya Tentang ini Melakukan pengeboran itu Nah ini disini baru akan Dibuat pilar-pilar ya teman-teman ya Yang sebelah sana Kanan ya Yang kanan sana teman-teman ya Itu ada Ekskavator Tuh ada berapa itu Semuanya ada tiga teman-teman ya Aku membuat Lubang untuk dicara ya teman-teman ya Oh eskavatornya yang disana yang kelihatan tuh Oh yang di pinggir Sungai itu teman-teman Warna kuning itu ya Nah di sebelah timurnya sana Sudah banyak pilar-pilar ya teman-teman ya Timurnya sungai Progo Nanti akan tembus dengan ini Ketemu tuh jadi jembatan ya teman-teman ya Kalau Buatnya pilar pas Banjir bagaimana teman-teman ya Mudah-mudahan Nanti saya bisa Meliput ya teman-teman ya Pas di tengah sungainya itu ya Kalau pas banjir mudah-mudahan Bisa meliput Oke ya teman-teman Kita akan kembali ya Melihat yang sebelah barat tadi Jadi jalurnya itu susahnya gini teman-teman Becek gak apa-apa Yang penting kita tidak kebleset ya teman-teman ya Malah Kadang-kadang Pilih yang ada genangan airnya Yang penting gak meleset ya teman-teman ya Nah seperti ini Karena ini memang tanggul ini teman-teman ya Nah lebih aman lewat tengahnya Kalau yang lewat pinggir gini malah licin teman-teman Loh yeah Loh yeah sebelah kiri saya itu sungai Progo ya teman-teman ya nah nanti yang sana itu suangan ya nah ini bantaran sungai Progo nya di tanami suket Kolonjono ada pisang juga teman-teman saya tidak kelihatan ya itu gelombangnya kelihatan teman-teman, kalau di kamera tidak kelihatan ya nah ini lurus teman-teman kalau mau masuk ke sana itu suangan ya banyak yang mancing biasanya oke teman-teman kita akan melewati proyek yang tadi jadi suasana dan situasinya seperti itu ya belum ada pilar teman-teman ya belum ada cagak ya jembatan ya kalau di sebelah timur sudah Pak jadi disini banyak petani teman-teman kiri kanan ini kita tanami padi juga kadang-kadang polo wijo ya padi polo wijo selamat menikmati selamat menikmati itu ya teman-teman kelihatan ya memang dari jauh ya teman-teman ya kita lihat proyeknya ya kita lihat masih pembuatan badan jalan ya teman-teman ya jadi kemungkinan jadi kemungkinan kalau seperti itu yang dibuat pilar itu mulai dari dari bantaran sungai itu teman-teman kalau ini kan bukan bantaran sungai ini sudah sawah ya jadi yang disini dibuat badan jalan ini teman-teman nah ini dibuat badan jalan kiri kanan ini lihat teman-teman kiri kanan ini badan jalan nah ini ini badan jalan ini teman-teman ini belum bisa untuk lewat kanan juga badan jalan teman-teman ya jadi badan jalannya terus diuruk ya ini uruh karena tiap hari dilewati truk untuk menganggut tanah jadi seperti ini nah jalan ini besok kelewatan atau kepotong JJLS ya teman-teman ya kepotong JJLS kita akan ke kiri ya teman-teman ya melewati jalan JJLS yang mengarah ke Dandeles tapi tidak sampai ke Dandeles ya teman-teman ya nah ini kalau lurus teman-teman kita sampai ke Trisik lurusnya kita akan belok kanan ya depan itu perempatan perempatan baru dulu belum ada yang ke kiri kan belum ada dulu yang ke kiri dulu belum ada nah sekarang udah ada jadi perempatan ya ke kanannya itu JJLS teman-teman tapi bukan Dandeles ya JJLS bukan Dandeles nah ini kalau lurus pantai Trisik ya teman-teman ya lurus pantai Trisik kita akan kanan teman-teman kita akan belok kanan ya oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika ada kurang lengkapnya video ini bisa dikoreksi di kolom komentar jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum terima kasih selamat menikmati